Orthographic 1, Introduction to Orthographic Projections, True Dip and Apparent Dip. Problem 1. Ditemukan suatu lapisan ketika diukur kedudukannya di permukaan sebesar nord 300 derajat is di ping 31 derajat nordis. Kontruksikan secara penampang keterkaitan keberadaan bidang lapisan dengan kemiringan lapisan. Berapa kedalaman untuk mendapatkan lapisan sejenis ketika berjalan sejauh 250 meter searah dengan kemiringan lapisan? Skala 1 banding 5000 Pertama, buat arah mata angin dengan menggunakan busur 360 derajat. Kemudian buat judul problem dan isi problem pada bagian kiri buku gambar. Kemudian masukkan kedudukan strike pada buku gambar, yaitu nord 300 derajat is dan beri tanda panah yang menunjukkan arah pada kedudukan tersebut. Lalu, tegak lurus atau 90 derajat diukur dari strike dapat menentukan dip direksion atau arah kemiringan dari lapisan tersebut. Kemudian, cara menentukan terudipnya yaitu dengan mengukur dari garis dip direksion sebesar 31 derajat. Lalu tarik garis dari titik pusat yang menandakan terudipnya. Pada problem, diketahui bahwa skala 1 banding 5000, yang berarti 1 cm mewakili 5000 cm. Jadi, dapat dikonversikan menjadi 1 cm pada peta mewakili 50 meter di lapangan. Kemudian, diketahui bahwa jarak yang ditempuh sejauh 250 meter atau sama dengan 5 cm di peta. Kemudian, ukur 5 cm pada di dip direksion. Kemudian, tarik garis tegak lurus dari dip direksion ke arah terudip. Lalu, ukur berapa kedalaman yang didapat. Kedalaman yang didapat sebesar 3 cm pada peta, sehingga di lapangan kedalamannya adalah 150 meter. Kemudian, beri keterangan dan scale bar pada bagian kiri bawah buku gambar. Problem 2 Sebuah lapisan batu pasir ketika diukur di permukaan memiliki kedudukan Nord 349 East di Ping 21 North East dengan penunjaman sebesar 0.052 derajat East. 300 meter tegak lurus dari arah strike singkapan tersebut akan dilakukan penggalian. Maka dari itu, tentukan kedalaman penggalian di mana lapisan batu pasir tersebut akan ditemukan lagi. Serta aparen dip dari lapisan tersebut skala 1 banding 5000. Kemudian, buat judul problem dan isi problem pada bagian kiri buku gambar. Kemudian, masukkan kedudukan strike dan dipnya. Kemudian, diketahui pada problem berjalan sejauh 300 meter atau sama dengan 6 cm pada peta karena skala 1 banding 5000. Lalu, masukkan jarak 6 cm pada dip direksion. Masukkan arah penunjaman atau yang disebut dengan tren dengan arah Nord 052 derajat East. Kemudian, buat garis strike 2 dengan cara mempresisikan garis dari strike 1 sampai dengan kedalaman antara dip direksion dengan true dip. Karena, pada kedalaman tersebut, seakan-akan memberi bayangan mengenai garis strike 2. Pada titik pertemuan antara strike 2 dengan tren, tarik garis tegak lurus pada tren dengan kedalaman yang sama yaitu 2,3 cm. Kemudian, pada garis tersebut, ditarik garis hingga ke pusat dan ukur pelangnya dari tren. Dan didapatkan pelangnya sebesar 18 derajat. Kemudian, beri keterangan dan scale bar pada bagian kiri bawah buku gambar. Terima kasih dan selamat menonton!